Selain kinerja APBN, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memaparkan perkembangan asumsi dasar ekonomi makro 2019. Namun dari realisasi kuartal 3 hanya ada satu saja yang sesuai dengan target asumsi makro 2019. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan hanya ada satu dari tujuh asumsi makro APBN 2019 yang sesuai dengan target, yakni inflasi. Pasalnya inflasi berhasil dijaga di bawah target atau asumsi di mana perakhir Oktober 2019 berada di 3,13 persen, sedangkan sisanya di luar asumsi makro APBN 2019. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi sampai kuartal 3 2019 yang mencapai 5,03 persen atau lebih rendah dari asumsi awal di 5,3 persen.